Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman teman dengan channel kita Seni dan Teknologi Apa kabar teman teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke teman teman ya di video kali ini kita akan melanjutkan Bagaimana cara menghabis akun Google Atau cara bypass FRP akun Google pada HP Infinix Smart 6 ya teman teman Bisa dilihat seperti inilah tampilannya Bisa kita lihat disini verifikasi akun ya Nah ini perangkat ini telah diriset Untuk melanjutkan masuk dengan akun Google Yang terakhir disingkronkan dengan perangkat ini teman teman ya Jika kita ingat ya tinggal kita login kan saja Namun jika lupa kita tentunya harus menghabisnya Atau membebas FRP akun Google ya teman teman ya Bisa kita lihat pada pojok kiri atas ada ikon gambar gembok Ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google Dan di sebelah kanan sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi teman teman ya Karena tadinya untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google ya teman teman ya Oke disini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya Namun tentunya seperti biasa teman teman ya Sebelum lanjut jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Saya harap jangan skip biar tidak gagal pamit teman teman ya Disini kan Wifi nya terhubung ya Nanti akan kita putuskan dulu ya teman teman ya Untuk jaringan Wifi atau hotspotnya teman teman ya Oke langsung saja disini kita pilih kembali-kembali terus Hingga ketampilan jaringan Wifi ya teman teman ya Disini akan kita putuskan dulu untuk jaringan Wifi atau hotspotnya ya Oke kita pilih kembali-kembali terus Hingga ketampilan jaringan Wifi atau sambungan ke Wifi seperti ini Selanjutnya kita putuskan untuk jaringan Wifi yang terhubung ya teman teman ya Disini kita kebetulan menggunakan wifi Dan disini akan kita pilih putuskan Atau kita lupakan ya teman teman Bisa dilihat disini sudah tidak tersambung atau terhubung Ke jaringan wifi atau seperti teman teman Selanjutnya disini kita membutuhkan Satu kartu ya teman teman Tentunya yang ada kuotanya Tidak perlu dikasih pin Untuk kartunya ini yang penting ada kuotanya Oke langsung saja kita masukkan dulu Untuk kartunya kebetulan disini kita Menggunakan kartu M3 Kartu apa saja bisa yang penting ada kuotanya Di sim 1 atau 2 sama saja Yang penting terbaca ya teman teman Oke kita masukkan dulu Selanjutnya kita tunggu hingga Untuk sinyal internetnya terbaca Atau 4G nya ya kita tunggu Masih loading ya Oke kita tunggu sebentar hingga Ada tampilan sinyal internetnya Nah ini sudah tampil Untuk jaringan internetnya atau 4G nya sudah tampil ya teman teman Bisa dilihat ya Oke selanjutnya disini akan kita pilih yang bawah teman teman Gunakan jaringan seluler untuk menyiapkan ya Oke kita taruh saja dulu ya Oke di tampilan ini kita pilih yang bawah Gunakan jaringan seluler untuk menyiapkan ya Nah ini ya teman teman ya Kita klik saja selanjutnya kita pilih lanjutkan Dan selanjutnya di tampilan ketentuan penggunaan ini Kita keluarkan lagi untuk kartunya teman teman Karena tugas kartunya hanya sampai disini teman teman ya Oke kita keluarkan dulu untuk kartu sim nya teman teman ya Oke kita keluarkan ya ini ya teman teman ya Sudah kita keluarkan Lalu kita masukkan dulu ya untuk sim tray nya ya Oke kita fokuskan dulu ya teman teman ya Disini kartunya sudah kita lepaskan ya Nah ini sudah kita lepaskan selanjutnya kita centang Lalu kita pilih berikutnya teman teman ya Oke kita tunggu masih masuk di tampilan layanan Google Selanjutnya disini kita scroll dulu Selanjutnya kita pilih setuju Oke kita tunggu selanjutnya akan ada tampilan seperti ini teman teman ya Disini ada tiga kita pilih yang bawah teman teman ya Kita pilih pemindai wajah Lalu selanjutnya di tampilan lindungi ponsel ini Ada tiga ya pin pola dan katasan di teman teman ya Karena yang lama ini pola jadi kita pilih saja yang pin Agar berbeda ya teman teman ya Oke selanjutnya disini kita buatkan pin baru Dan kita pilih berikutnya Kita ulangi lagi Kita pilih berikutnya lagi Hingga ada tampilan seperti ini teman teman ya Pengaturan telah berhenti Oke bisa kita lihat ya Pengaturan telah berhenti ya Jika di tempat kalian tidak keluar Ulangi hingga keluar tampilan telah berhenti Seperti ini teman teman ya Oke selanjutnya disini kita pilih info aplikasi Kita tunggu Maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini teman teman ya Lalu disini kita pilih saja buka yang pocok kiri bawah ya Oke kita tunggu Selanjutnya bisa kita lihat Kita dibawa ke tampilan pengaturan Kita cek dulu untuk ponsel saya Infinix Smart 6 atau X657B teman teman ya Bisa dilihat ya Dan untuk versi Androidnya masih Android 11 teman teman ya Nah ini untuk modelnya X657B ya Nah ini untuk versi Androidnya 11 teman teman ya Oke kita cek dulu untuk tingkat patch keamanannya Bisa kita lihat 5 November 2022 teman teman ya Nah ini versi Androidnya 11 Dan untuk tingkat patch keamanannya 5 November 2022 Selanjutnya kita kembali lagi ke pengaturan Kita cerahkan dulu ya untuk tingkat kecerahannya Agar tidak terlalu gelap ya Untuk layarnya teman teman ya Oke kita cerahkan dulu Nah seperti ini cukup Oke kita lanjutkan lagi teman teman ya Untuk tutorialnya kita pilih kembali lagi Ketampilan pengaturan ya teman teman ya Selanjutnya akan kita cari manajemen aplikasi ya Oke kita kembali lagi ke pengaturan Selanjutnya kita cari manajemen aplikasi Oke nah ini kita buka manajemen aplikasi Selanjutnya kita pilih setelan aplikasi Oke kita tunggu selanjutnya disini kita scroll ke bawah teman teman ya Kita cari penyiapan Android Kita cari huruf P Nah ini kita buka saja penyiapan Android Oke selanjutnya kita pilih paksa berhenti teman teman ya Nah ini kita pilih paksa berhenti lalu kita pilih oke Selanjutnya kita bisa kembali lagi Oke kita pilih kembali Selanjutnya kita cari layanan Google Play teman teman ya Oke nah ini Lalu selanjutnya kita pilih paksa berhenti juga Sama seperti tadi teman teman ya Oke kita pilih paksa berhenti dulu ya Nah ini kita pilih paksa berhenti Kita pilih oke Selanjutnya kita pilih non aktifkan Lalu kita pilih non aktifkan aplikasi Kita coba ulangi lagi Kita pilih oke Selanjutnya disini sudah kita non aktifkan ya Untuk kedua aplikasi tadi Penyiapan Android dan layanan Google Play Selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus Hingga ke tampilan pengaturan keamanan tadi teman 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 Oke kita pilih kembali lagi Oke kita pilih kembali Selanjutnya di tampilan pengaturan keamanan ini Kita pilih lewati saja teman teman ya Oke kita pilih lewati saja Selanjutnya kita pilih oke ya Nah ini kita pilih oke Kita tunggu Selanjutnya di tampilan ini tinggal kita pilih saja mulai Oke kita tunggu Masih proses Kita tunggu beberapa saat ya Harap sabar Oke kita tunggu sedikit lagi Atau sebentar lagi Nah ini bisa kita lihat ya Ini adalah penampilan awal dari HP Infinix Smart 6 Setelah kita bypass FRP akun Google nya teman teman ya Jadi prosesnya lumayan panjang Saya harap jangan skip Biar tidak gagal pamit teman teman ya Oke selanjutnya di tampilan ini Ada notifikasi aktifkan layanan Google Play teman teman ya Nah ini kita bisa klik saja langsung seperti ini Lalu kita pilih aktifkan Atau kita bisa buka pengaturan Lalu kita cari manajemen aplikasi seperti saat kita non aktifkan tadi ya teman teman ya Oke kita buka pengaturan selanjutnya kita pilih manajemen aplikasi Selanjutnya kita pilih setelan aplikasi Dan kita cari layanan Google Play yang tadi kita non aktifkan ya teman teman ya Nah ini sama saja untuk caranya ya Oke kita buka layanan Google Play Kita cari Nah ini Selanjutnya tinggal kita pilih aktifkan pada pojok kiri bawah Oke bisa kita lihat disini sudah aktif ya untuk layanan Google Play nya Atau kalian bisa klik pada notifikasi Selanjutnya tinggal kita pilih aktifkan ya teman teman ya Jadi seperti inilah cara bypass FRP akun Google Pada HP Infinix Smart 6 ya teman teman ya Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman teman ya Selanjutnya kita disini bisa menambahkan untuk akun Google nya Kita bisa tambahkan akun Google baru Atau kita bisa login dengan akun Google yang lama Oke kita sambungkan dulu ke jaringan wifi teman teman ya Oke jadi memang gampang gampang susah untuk proses bypass FRP akun Google Pada HP Infinix ini ya teman teman ya Selanjutnya nanti akan kita buatkan tutorial untuk cara bypass FRP akun Google Pada HP Oppo A18 ya teman teman ya Untuk video selanjutnya teman teman ya Semoga saja videonya nanti akan manfaat juga ya Pokoknya terima kasih yang sudah selalu dukung terus channel seni dan teknologi Semoga kedepannya akan semakin berkembang teman teman ya Oke kita tunggu masih memeriksa info bisa kita lihat Disini sudah bisa kita login kan lagi untuk akun Google nya teman teman ya Oke gitu saja teman teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabila Taufiq Balidah Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!